Momen-momen yang seperti sekarang kan ada pihak. Jadi kalau kita lihat garis perjuangan ya, perjuangan saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita, yang ingin referendum merdeka Papua itu ya. Jadi kan mereka menggunakan juga dari vaksi yang bersenjata, ada juga yang politik. Nah politik ini sering memanfaatkan yang bersenjata itu. Jadi ketika misalkan kekerasan itu terjadi, yang politik mengangkat itu menjadi propaganda mereka, berita tersebut sebagai seakan-akan itulah bagian daripada kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pro merdeka. Pasal sebenarnya tidak. Itu kadang-kadang persoalan pribadi.